Terima kasih Pak Sekjen Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati Menyikapi perkembangan terakhir Terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut Satu, sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar Bahwa upaya untuk melakukan politisasi Dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir Maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK Telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk Jadi saya ulangi Telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk Dua, namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya Tetapi saya tetap berbaik sangka Berhusnuduan Karena memang sudah seharusnya Begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir Tiga Saya berkeyakinan Tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini Tanpa kehendaknya Dan sebaik-baik skenario manusia Tentu jauh lebih baik skenario Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Empat Sejak awal saya sudah mengatakan Bahwa jabatan itu adalah milik Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Sehingga pemberhentian saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Tidak sedikit pun membebani diri saya Saya yakin dan percaya Bahwa di balik semua ini Insya Allah Ada hikmah besar Yang akan menjadi karunia bagi saya Dan keluarga besar saya Sahabat dan handai taulan Dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan Bangsa Lima Namun demikian Wajib bagi saya untuk meluruskan Beberapa hal Agar publik memahami Tentang apa sesungguhnya yang terjadi Enam Yang pertama Meski saya mengetahui tentang rencana Dan adanya skenario terhadap diri saya Melalui pembentukan Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Saya tetap memenuhi kewajiban saya Sebagai ketua MK Untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai bentuk tanggung jawab Amanah jabatan Yang diembankan kepada saya Selaku ketua Mahkamah Konstitusi Tujuh Yang kedua Saya menyayangkan Proses peradilan etik Yang seharusnya tertutup Sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Dilakukan secara terbuka Hal itu secara normatif Tentu Menyalahi aturan Dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan Yang ditujukan untuk menjaga Keluhuran Dan martabat hakim Konstitusi Baik secara individual Maupun secara Institusional Ketelapan Begitu pula halnya Tentang Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum Dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi Di mata publik Hal tersebut Tetap merupakan pelanggaran norma Terhadap ketentuan yang berlaku Namun Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Saya tetap tidak berupaya untuk mencegah Atau intervensi Terhadap proses Atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Yang tengah berlangsung Kesembilan Yang merupakan ketiga Penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia Bahwa saya Adalah hakim Konstitusi Yang berasal Dari Mahkamah Agung Yang telah meniti karir Sejak tahun 1985 Artinya Sudah hampir 40 tahun Saya menjalani profesi hakim Baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung Maupun hakim di Mahkamah Konstitusi Sejak tahun 2011 Sejak tahun 2011 Dan telah saya jalani Tanpa melakukan perbuatan yang tercelah Saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Judisial Atau Badan Pengawas Mahkamah Agung Juga Tidak pernah melanggar etik Sebagai hakim konstitusi Sejak diberi amanah Pada tahun 2011 Kesepuluh Yang merupakan bagian keempat Saya menyadari dengan sepenuh hati Ketika menangani perkara pengujian Undang-Undang Pemilu Khususnya terkait dengan batas usia Capres dan Cawapres Perkara tersebut Sangat kuat Nuansa politiknya Namun Sebagai hakim konstitusi Yang berasal dari hakim karir Saya tetap patuh terhadap Asas-asas dan ketentuan hukum Yang berlaku Sedari awal Sejak menjadi hakim Dan hakim konstitusi Saya Mengatakan Bahwa Jika seorang hakim memutus Tidak Berdasarkan suara hati Nurannya Maka sesungguhnya Dia sedang Menghukum Dirinya sendiri Dan pengadilan tertinggi Sesungguhnya Adalah Pengadilan Hati Nurannya Oleh karena itu Saya tidak pernah Takut dengan tekanan Dalam bentuk apapun Dan oleh siapapun Dalam memutus Sebuah perkara Sesuai dengan Keyakinan saya Sebagai hakim Yang akan Saya pertanggung jawabkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang maha kuasa Sebelas Fitnah yang dialamatkan Pada saya Terkait penanganan Perkara nomor 90 Garis miring PUU Garis datar 21 Garis miring 2023 Adalah fitnah Yang amat keji Dan sama sekali Tidak berdasarkan Atas hukum Dan fakta Saya tidak akan Mengorbankan diri saya Martabat saya Dan kehormatan saya Di ujung Masa pengabdian saya Sebagai hakim Demi Meloloskan pasangan Calon terdentu Lagipula Perkara Pengujian undang-undang Hanya Menyangkut norma Bukan Kasus konkrit Dan pengambilan Putusannya Pun Bersifat kolektif Kolegian Oleh sembilan orang Hakim konstitusi Bukan oleh Seorang Ketua Semata Demikian pula Dalam alam demokrasi Seperti saat ini Rakyatlah Yang akan Menentukan Siapa Calon Mimpin Yang akan Dipilih Nihakila Sebagai presiden Dan wakil presiden Yang walaupun Calon Itu Sudah ada Di Lauhil Mahbud Dua belas Dalam penanganan perkara Nomor sembilan puluh Garis miring PUU Garis miring Dua puluh satu Garis miring Dua ribu Dua puluh tiga Sebagai Hakim karir Saya Tetap Mematuhi Asas Dan norma Yang berlaku Di dalam memutus Perkara Dimaksud Terkait dengan Isu Konflik Kepentingan Ini Tolong dicatat Konflik Of interest Supaya Tidak terjadi Salah persepsi Rekan-rekan Wartawan Maupun seluruh Rakyat Indonesia Saya ulangi Dalam penanganan perkara Nomor sembilan puluh Garis miring PUU Garis ratar Dua puluh satu Garis miring Dua ribu Dua puluh tiga Sebagai Hakim karir Saya Tetap Mematuhi Asas Dan norma Yang berlaku Di dalam Memutus Perkara Dimaksud Terkait dengan Isu Konflik Kepentingan Konflik Of interest Sejak Era Kepemimpinan Profesor Jim Lee Asyidike Dalam putusan Nomor 004 Garis miring PUU Garis Datar Satu Garis Miring Dua ribu Tiga Kemudian putusan Nomor 066 Garis Miring PUU Garis Datar Dua Garis Miring Dua ribu Empat Kemudian putusan Nomor Lima Garis Miring PUU Garis Miring Empat Garis Miring Dua ribu Enam Yang membatalkan Pengawasan Komisi Judisial Terhadap Hakim Konstitusi Jadi sejak Zaman Prof Jim Lee Mulai tahun 2003 Sudah ada Pengertian Dan penjelasan Mengenai Konflik Of interest Saya sambung Putusan Nomor Empat 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 Garis Miring PUU Garis Miring Sembilan Garis Miring 2011 Kemudian putusan Nomor Empat Empat Sembilan Garis Miring PUU Garis Datar Sembilan Garis Miring 2013 Di era Kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD Kemudian Putusan Nomor Sembilan Tujuh Garis Miring PUU Garis Datar Sebelas Garis Miring 2013 Kemudian Putusan Nomor 1 Garis Datar 2 Garis Miring PUU Garis Datar 12 Garis Miring 2014 Yang Membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi Di era Kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa Lalu Putusan Perkara Nomor 53 Garis Miring PUU Garis Datar 14 Garis Miring 2016 Kemudian Putusan Nomor 53 Garis Miring PUU Garis Datar 14 Garis Miring 2016 Di era Kepemimpinan Profesor Dr. Arief Hidayat Selanjutnya Putusan Perkara Nomor 96 Garis Miring PUU Garis Datar 18 Garis Miring 2020 Dalam Putusan Tersebut Maksudnya Putusan 96 Tahun 2020 Itu Terhadap Pengujian Pasal 87A Karena Norma Tersebut Menyangkut Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua Dan Ketika Itu Saya Adalah Ketua MK Dan Wakilnya Adalah Profesor Dr. Asfanto Meskipun Menyangkut Diri Saya Saya Tidak Mempertahankan Jabatan Saya Namun Saya Tetap Melakukan Desenting Opinion Termasuk Kepentingan Langsung Profesor Dr. Sadi Isra Dalam Pasal 87B Terkait Dengan Usia Yang Belum Memenuhi Syarat Jadi Adi-Adi Rekan-rekan Wartawan Bisa Melihat Rangkaian Cerita Makna Konflik Kepentingan Ternyata Mulai Dari Tahun 2003 Di era Kepemimpinan Pak Jimli ACD Kesudah Ada Dan Itu Ada Beberapa Putusan Baik Saya Sambung 13 Dengan Berbagai Yurif Bensi Di Atas Yang Pada Intinya Menjelaskan Bahwa Perkara Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Adalah Penanganan Perkara Yang Bersifat Umum Bukan Penanganan Perkara Yang Bersifat Pribadi Atau Individual Yang Bersifat Private Maka Berdasarkan Yurif Bensi Di Atas Dan Norma Hukum Yang Berlaku Pertanyaannya Adalah Apakah Sebagai Hakim Konstitusi Dan Ketua Mahkamah Konstitusi Saya Harus Mengingkari Putusan-putusan Terdahulu Saya Ulangi Biar Jelas Apakah Sebagai Hakim Konstitusi Dan Ketua Mahkamah Konstitusi Saya Harus Mengingkari Putusan-putusan Terdahulu Karena Disebabkan Adanya Tekanan Publik Atau Pihak Tertentu Atas Kepentingan Tertentu Bulan Atau Saya Harus Mundur Dari Penanganan Perkara 96 Garis Miring PU Garis Miring 18 Garis Miring 2020 Demi Menyelamatkan Diri Sendiri Sebagaimana Saya Jelaskan Di Atas Jika Hal Itu Saya Lakukan Maka Sama Halnya Saya Menghukum Diri Saya Sendiri Karena Tidak Sesuai Dengan Keyakinan Saya Sebagai Hakim Dalam Memutus Perkara Bahkan Secara Lovis Sangat Mudah Bagi Saya Untuk Sekedar Menyelamatkan Diri Sendiri Dengan Tidak Ikut Memutus Perkara Tersebut Karena Jika Niat Saya Dan Para Hakim Konstitusi Untuk Memutus Perkara Tersebut Ditujukan Untuk Meloloskan Pasangan Calon Tertentu Toh Juga Bukan Kami Yang Nantinya Punya Hak Untuk Mengusung Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dan Yang Akan Menentukan Siapa Calon Pasangan Terpilih Tentu Rakyat Yang Menentukan Hak Pilih Melalui Pemilihan Umum Pablas Telah Berulang Kali Saya Sampaikan Di hadapan Publik Nukilan Ayat Quran Dan Kisah-kisah Di jaman Rasulullah Dan Para Sahabat Tentang Pentingnya Berlaku Adil Apalagi Bagi Seorang Hakim Namun Fitnah Yang Keji Justru Datang Kepada Saya Bahwa Saya Dianggap Menggunakan Dalil Agama Untuk Kepentingan Tertentu Padahal Har tersebut Saya Lakukan Karena Merupakan Keyakinan Saya Sebagai Seorang Muslim Dan Berlatar Belakang Yang Merupakan Alumni Pendidikan Guru Agama 15 Saya Tidak Pernah Bekecil Hati Sedikit Terhadap Fitnah Yang Menerpa Saya Keluarga Saya Selama Ini Bahkan Ada Yang Tiga Mengatakan MK Sebagai Mahkamah Keluarga Masya Allah Mudah-mudahan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Namun Fitnah Keji Yang Menerpa Saya Bahwa Saya Memutus Perkara Tertentu Berdasarkan Kepentingan Pribadi Dan Keluarga Hal Itulah Yang Harus Diluruskan Seorang Negarawan Harus Berani Mengambil Keputukan Demi Generasi Yang Akan Datang Jadi Sebuah Keputusan Mahkamah Konstitusi Bukan Berlaku Untuk Hari Ini Tapi Berlaku Untuk Generasi Yang Akan Datang Berbeda Hanya Dengan Politisi Yang Mohon Maaf Yang Mengambil Keputusan Berdasarkan Kepentingan Pemilu Yang Sudah Menjelang Keputusan Mahkamah Konstitusi Sekali Lagi Tidak Berlaku Untuk Saat Ini Saja Tetapi Berlaku Untuk Seterusnya 16 Saat Ini Harkat Derajat Martabat Saya Sebagai Hakim Karir Selama Hampir 40 Tahun Dilumatkan Oleh Sebuah Fitnah Yang Amat Keji Dan Kejam Tetapi Saya Tidak Pernah Berkecil Hati Dan Pantang Mundur Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Di Negara Tercinta Saya Saya Tetap Yakin Bahwa Sebaik Baik Skenario Manusia Siapapun Untuk Membunuh Karakter Saya Karir Saya Harkat Dan Derajat Serta Martabat Saya Dan Keluarga Besar Saya Tentu Tidak Akan Lebih Baik Dan Indah Dibandingkan Skenario Atau Rencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Tujuh Belas Saya Hanya Berpasrah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Fitnah Fitnah Dan Fitnah Yang Keji Dan Kejam Yang Menimpa Diri Dan Keluarga Saya Serta Diringi Selalu Doa Dan Ihtiar Terbaik Bagi Kepentingan Bangsa Dan Negara Semoga Yang Selalu Menfitnah Yang Membuat Isu Yang Menyudutkan Diri Saya Dan Keluarga Saya Atau Yang Mendolimi Saya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Mungkin Itu Adik-adik Sekalian Yang Bisa Sampaikan Dan Lembaran Atau Catatan Ini Bisa Nanti Minta Ke Pak Sekian Akhirnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Adik-adik Yang Setia Menemani Kami Dari Seja Mahkamah Konstitusi Terutama Majelis Kehormatan MK Melakukan Persidangan Dan Hingga Hari ini Demikian Terima kasih Sekali lagi Dan Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima